Gak semua mie harus dibuat dengan alat lho food lover, ada mie tarik atau biasa disebut juga dengan lamin di Cina. Adonan mie dibuat dari tepung gandum. Di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan ada restoran yang menyajikan hidangan ini. Mie tarik cukup diminati masyarakat karena dibuat sesaat sebelum disajikan ke pengunjung alias masih fresh. Biar gak penasaran kita datangi langsung aja ya. Ide kreatif pengelola dengan menampilkan atraksi sang chef saat membuat mie menjadi daya tarik tersendiri. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu. Itu mie tarik mas? Iya Pak, mie tarik. Asli mana itu? Kalau aslinya sih dulunya dari Cina. Cuman pertama kali mie tarik leker, di Indonesia kita yang pertama. Jadi kita langsung dibuatin sama si orang Cines asli. Oh diajarin dulu ya? Iya diajarin dulu. Berarti ini muridnya? Betul. Mungkin ada yang mau dipesan Pak, mau coba? Boleh, ini yang bestsellernya mana ya? Bestsellernya kita ada mie goreng, terus mie tarik kangkung, terus mie kombinasi alat thai sama udang bantal. Ini deh, mau ini yang kangkung ini sama goreng kayaknya enak nih. Mie kangkung sama mie goreng, boleh Pak. Mau duduk dulu atau mau lihat-lihat dulu? Aku boleh masuk ke dalam apa? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ayo lah. Pertama, adonan ditarik dan diputar, atau istilahnya dikepang. Hal ini dilakukan berulang-ulang, enggak adonan menjadi lentur. Sesekali adonan diberi tambahan minyak dan tepung agar semakin liat dan tidak mudah putus. Setelah itu, adonan dipotong-potong sesuai dengan ukuran seporsi. Adonan yang dibuat dari campuran tepung dan air ini sebelumnya didiamkan selama minimal 1 jam. Tujuannya agar menjadi liat sehingga mudah diolah. Ternyata tak semudah kelihatannya nih, food lover. Bahkan, chef yang bertugas menarik mie ini terlebih dahulu dilatih selama minimal 3 bulan agar mendapatkan hasil terbaik. Terakhir dengan gerakan jari, kedua ujung panjang tadi disatukan dalam satu tangan. Sementara tangan yang lain menjaga agar adonan tidak lengket menjadi satu. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang hingga didapat ketebalan mie yang diinginkan. Praktis ya, mie dapat dibuat tanpa bantuan alat apapun. Bagi food lover yang ingin mencoba, harus banyak latihan nih. Mie yang sudah jadi kemudian langsung dimasukkan ke dalam air mendidih. Tak perlu waktu lama, cukup 10 hingga 20 detik saja. Mie tarik siap disajikan dengan bumbu yang diinginkan. Sesuai namanya, ditambahkan sayuran kangkung ke dalam pesanan saya. Kuah spesial dengan racikan bumbu rahasia mie tarik leker kemudian dituangkan di atas mie. Dengan tambahan potongan ayam yang dimasak kecap dan jeruk limau, saya makin tak sabar untuk mencoba. Langsung aja ya. Masya Allah, ternyata panjang banget ya. Nih, ini masih belum kelar ini. Deketin dikit, ini enak nih. Mie juara banget. Lembut, nggak perlu dikunyah, langsung kayak lumer gitu di lidah. Bumtas. Jadi kuahnya itu agak kental ya, mirip-mirip low mie sedikit tapi ini agak lebih cair. Looks like it. Bhavata. 시면 sensors 55 väraya. Bumtas. Bumtas. Baik. Bob. Baik. selamat menikmati